Bismillahirrahmanirrahim Itu orang baca al-ikhlas terus Setiap sholat Jangan nanya saya, tanyain dia Kenapa dia baca itu Sama, jangan nanya saya, tanya dia Kalau nanya saya, bukan saya yang melakukan Malah beberapa di antara mereka Menuduh kita wahabi Mereka orang-orang yang lebih berilmu dibanding saya Kalau mereka itu berilmu Tentu orang yang berilmu itu Tidak gampang menuduh dan nyaji maki orang Kan gitu kan Orang berilmu itu Apa cirinya Akan duduk dipelajari Mana yang hak, mana yang benar Dia akan pelajari Oh dia mengatakan demikian Katanya dalilnya ini ayat dan hadith Saya pelajari dulu Inilah orang yang berilmu Tapi kalau dia tanpa mempelajari Tidak melihat argumen dalilnya Quran dan hadith Langsung dia main berondong saja Pokoknya Nah ini saya bukan berilmu mas Ini pereman-peremanan namanya mas Kalau berilmu tidak Dia akan duduk Dia akan pelajari Kalau dia tidak faham Dia ajak diskusi yang baik Bukan saling mencelah dan menuduh Orang mu'min bukan tukang mencelah Bukan orang yang ngomong kotor Gara-gara berbeda sama dia Tidak sama sama dia Langsung dia ambil senapan Tembak dia Wahabi Aliran sesat Jangan didengarkan Loh ini bukan cara ilmiah Kalau cara ilmiah Ya ayo kita duduk Kita pelajari Kenapa? Karena Allah Yang menurunkan semuanya Sesembahan kita satu Nabi kita juga Satu Kitab suci kita Satu Rujukan kita juga Satu Ayo kita kembali kepada Quran Ayo kembali kepada hadith Ayo kita minta penjelasan Kepada para ulama zaman dulu Kita buka kitab-kitab preferensi Yang akurat Oh mau belajar tafsir Yaudah Ayo kita buka Ibnu Kathir Dan yang lainnya Oh mau belajar hadith Oh ini hadith Bukhari Muslim Ya ayo kita buka Ibnu Hajar Al-Asqolani Fathul Bari Itu madhab syafi'i Ayo kita buka Penjelasan dari sahih muslim Yang ditulis oleh imam An-nawawi al-bin haj Fi syarhi sahihi muslim Kita buka Kita belajari Satu-satu Setiap kitab hadith Pasti ada penjelasan Dari para ulama Oh kitab sunan Abi Dawud Oh ada penjelasannya Awunul Ma'bud Fi syarhi sunani Abi Dawud Oh hadith riwayat Imam Tirmidhi Oh ada penjelasannya Tuhfatul Ahwadi Fi syarhi sunani Tirmidhi Oh ini riwayat Imam Nasai Oh ada penjelasannya Khasyiat as-sindi Ala sunan An-Nasai Semua ada Pak penjelasan Hadithnya Dari para ulama Ayo kita duduk Sama-sama Kita belajari Jangan Gak mau belajar Gak mau tahu Main tembak Ya ini bukan Orang berilmu Namanya Mereka lebih paham Bahasa Arab Dibanding saya Kalau paham Bahasa Arab Ya gak nuduh juga Pak Yuk ayo kita pelajari Kaedah-kaedah Dalam bahasa Arab Yuk ayo kita pelajari Yang ngerti Bahasa Arab Kaedah Arab Siapa Ya orang Arab Zaman dulu Kita ayo duduk Pelajar Jangan mempelajari Bahasa Arab Dengan Selera kita Yuk lahin Ya Mereka juga Lebih soleh Dan lebih Bertakwa Dibanding saya Tapi kenapa Mereka Mengukur Soleh Dan takwa Itu dari mana Apakah kita Bisa Mengukur Orang ini Soleh atau tidak Tak bisa Yang mengukur Soleh dan tidak Itu ukurannya Dari mana Ya dari patokan Rujukan Quran dan hadithnya Saya ambil contoh Mengukur Karyawan ini Karyawan Berprestasi Atau tidak Pakai kacamata Siapa Karyawan Apa yang dijadikan Patokan Karyawan Tidak Bukan karyawan Yang dijadikan patokan Apa Aturan main Yang ada dalam perusahaan SOP nya Aturan mainnya apa Oh begini Aturan main Si fulan begini Coba kita cocokin Oh iya Pas Bukan selera saya Oh ini orang bertakwa kok Tahu dari mana Ya Tahu dari mana Pak Kita punya Quran Kita punya Hadith Fa'intanazatun Fisayin Faruduhu Ilallah Walrasul Kalau kalian berselisih Balikin ke Quran dan hadith Dengan penjelasan Para ulama Tadi Jadi jangan Gampang-gampang Menilai orang Ayo kita Sama-sama Belajar Ayo kita Sama-sama Menggali Kita semua ini Kita semua ini Lagi sama-sama Belajar Quran Sama-sama Salah Sama-sama Butuh Nasihat Makanya Orang Islam Dengan orang Islam Yang lain Apa kewajibannya Saling Nasihat Menasehati Pak Tidak ada orang Yang paling baik Tidak ada Semua orang Berbuat salah Ya Dimana Letak perbedaan Ya itu Kembali kepada Ilmu Ayo kita Belajar Kalau kita Tidak Belajar Ya kita Tidak tahu Letak perbedaan Kita dimana Karena Letak Mengukur Kebenaran Itu bukan Dengan Pakaian Dengan Keturunan Dengan Nasab Tidak Mengukur Kebenaran Itu dari Mana tadi Quran Hadith Nabi Pak Kalau kita Belajari Quran Kita Belajari Hadith Kita akan Tahu Kok saya Saya salah Di sini Oh ini Salah Oh berarti Yang ini Benar Oh saya Kerjakan Ini yang Benar Bukan Mengukur Kebenaran Itu selera Saya Beribadi Dan selera Anda Dan selera Kita Semua Kalau Kalau mengukur Kebenaran Itu menggunakan Selera Kita Semua Ya Rusak Islam Ini Pak Rusak Islam Kalau Kebenaran Diukur Oleh Semua Orang Akhirnya Setiap Kelompok Menganggap Dialah Jadi Pahlawan Dia Yang Paling Hebat Nanti Jadi Kata Kunci Dari Semua Yang Dia Sampaikan Itu apa Ayo Kita Sama Sama Belajar Sama Sama Belajar Dari Quran Sama Sama Belajar Dari Hadith Sama Sama Kembali Kepada Penjelasan Para Ulama Itulah Yang Paling Benar Ya Faman Yastan Falyastan Nabi Man Qutmat Para Ulama Dulu Bilang Siapa Yang Ingin Mengambil Suri Tauladan Ambillah Suri Tauladan Dari Dahulu Para Sahabat Para Ulama Ulama Terdahulu Ambil Suri Tauladan Dari Mereka Adapun Kita Yang Sekarang Ini Tidak Akan Terlepas Dari Yang Namanya Fitnah Cobaan Kesalahan Kealpahan Kita Saya Kita Semua Bisa Salah Tapi Kita Semua Punya Kewajiban Kembali Kepada Prinsip Dasar Kita Semuanya Pak Mereka